Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Hadi santoso pada kesempatan kali ini kita akan membahas kegiatan 6.6 menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat 60 derajat dan 90 derajat penasaran kan kalian yuk kita bahas apa itu yang menjadi pokok hari ini sebelum kita mulai ada baiknya kita baca basmala dulu agar kegiatan pada pagi hari ini mendapat barokah dan ilmu yang bermanfaat bismillahirrahmanirrahim Hai jangan lupa untuk yang belum subscribe channel saya silakan subscribe di bawah langsung saja ya segitiga siku-siku khusus kemarin yang sudah kita bahas ada dua yaitu segitiga siku-siku sama kaki lihat di kegiatan 6.5 dan segitiga siku-siku yang bersudut 30 60 dan 90 derajat yaitu kegiatan 6.6 yang sedang kita bahas Hai yuk kita buktikan perbandingan sisi-sisinya berapa saja oleh karena itu coba diperhatikan segitiga sama sisi berikut dalam segitiga sama sisi dimana sudutnya semuanya adalah 60 derajat dan sisi-sisinya sama kita misalkan sisi-sisinya adalah A Hai kalau kita buat garis tegak lurus yang memotong segitiga tersebut menjadi dua sama besar maka sudut yang di sisi sebelah atas itu akan menjadi 30 derajat dan 30 derajat Hai dan ini merupakan membentuk segitiga siku-siku dengan sudut 90 60 dan 30 derajat Hai dari sini akan kita cari Oh ternyata ternyata tadi kan sisi miringnya A terus sisi yang pendek itu adalah setengah A diperhatikan ya gambar sebelah kiri terus bagaimana untuk sisi yang tegak sisi yang tegak bisa kita cari dengan teorema pita gores pita goresnya apa AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat AB nya diganti setengah A berarti setengah A kuadrat ditambah AC kuadrat ini yang nanti kita cari sama dengan A kuadrat dikurangi setengah A kuadrat kita kuadrat kan A kuadrat menjadi A kuadrat setengah A kuadrat menjadi seperempat A kuadrat lalu tiapakan ya dikurangi A dikurangi seperempat A kuadrat adalah 3 per 4 A kuadrat ini kan AC kuadrat sama dengan 3 per 4 A kuadrat lalu AC nya berapa otomatis di diakar yaitu setengah A akar 3 ya setengah ini didapat dari mana nah empat ya seperempat seperempat diakar adalah setengah setengah A kuadrat di akar adalah A 3 di akar tetap akar 3 oleh karenanya setelah kita tulis ulang di mana AB sisi terpendek adalah setengah A AC tadi ketemu setengah A akar 3 BC ketemu A ya kalau kita sederhanakan masing-masing sisi ternyata bisa dibagi dengan setengah A sehingga AB menjadi 1 AC menjadi akar 3 dan BC menjadi 2 nah inilah perbandingan segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 60 dan 90 kegunaannya untuk apa? kalian bisa kita misalkan menghitung ya AB misalkan AB 5 maka dari sini ke sini itu dikali 5 otomatis ini dikali 5 akar 3 kali 5 berapa? 5 akar 3 2 kali 5 berapa? 10 jadi untuk sisi terpendek 5 maka AC nya 5 akar 3 dan sisi miringnya adalah 10 oke lanjut ya kita lanjutkan untuk contoh soal perhatikan gambar di samping jika sekitiga PQR dengan siku-siku di P dan QR sama dengan 8 cm sudut Q adalah 60 derajat tentukan panjang PQ dan PR nah ini kita bisa menggunakan teori yang sebelumnya yaitu perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut 30 60 dan 90 QR nah QR itu kan sisi sisi apa? sisi miring sisi miringnya kan 8 ya tadi diketahui perbandingannya apa? sisi terpendek dengan sisi miring adalah sisi terpendeknya 1 sisi miringnya 2 sehingga untuk PQ PQ ini kan sisi terpendek ya berarti sisi miring dibagi 2 hasilnya 4 ya atau kita gunakan secara tertulis nanti kalian simak ya setelah ketemu PQ-nya 4 maka PR-nya berapa? nah tadi perbandingannya 1 dengan akar 3 berarti PR-nya adalah 4 akar 3 ya mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian jangan lupa terus belajar dan terus berdoa semoga pandemi ini segera berlahir dan kita bisa ketemu tetap muka terima kasih cukup sekian dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih